Dalam hal pemilu legislatif, terlepas dari segala macam kontroversi yang sedang terjadi, ada analisa-analisa konspirasi dan lain-lain, cuma kalau kita lihat apakah ini nanti bisa tetap berlangsung sebagaimana hasil dari quick count, menurut saya ada beberapa hal juga yang bisa kita tilik ya. Yang pertama mungkin ini kabar baik buat partai politik sebetulnya, bahwa pemilih di Indonesia sekarang sudah bisa memisahkan, dia suka sama partainya maka dia tetap pilih, tetapi dalam hal calon presiden dia punya pilihan yang lain. Dan kalau kita lihat PDIP itu mungkin itu core-nya PDIP itu 16 persen, Golkar juga sama, yang naikkan Golkar menurut quick count ya, bukan menurut KPU, Gerindra juga itu core-nya saya rasa, yang memilih Pak Prabowo sejak lama dan Pak Gerindra sejak lama, sehingga mungkin seperti yang umum sering terjadi misalnya di Amerika Serikat, kalau Presidennya Demokrat, Kongresnya dikuasai Republikan, sehingga selalu ada check and balances. Apakah kita menuju ke hal-hal seperti itu kita belum tahu, tapi ini indikasi awal bahwa ternyata bagi pemilih, dia sudah punya pilihan partai, dia bisa memisahkan, karena kandidasi Presiden itu adalah hasil dari koalisi. Mungkin dia nggak suka kandidat yang dipilih oleh partainya, tetapi dia tetap pilih partainya. Dan ini gejala split voting semacam ini mungkin sebetulnya kabar baik buat partai politik. Di sisi yang lain dia bisa menjadi kabar buruk, dan ini penting bagi Pak Pol bahwa kalau dia salah memilih calon Presiden, mungkin pemilihnya akan meninggalkan ya kan gitu. Nah yang ketiga ini soal teknis menurut saya, pemilihan legislatif itu memang jauh lebih susah buat para pemilih, dia nggak akan sempat melihat daftar caleg dan lain-lain. Mas Yura juga waktu di TPS saya kira nggak lihat, sampai bawah kan, karena begitu lebarnya dan panjangnya. Sehingga kemudian yang diingat para pemilih adalah mungkin, yaudah saya pokoknya pilih partai A, kandidatnya yang mana aja gitu. Dan kecenderungan pilih di nomor urut 1, 2, 3, nomor-nomor kecil kan. Dan ini yang menurut saya membuat pemilihan kita kemarin hasilnya seperti itu. Ada yang dibilang anomali, misalnya Golkar yang tinggi suaranya. Nah ini saya lepaskan lagi segala analisis, konspirasi dan lain-lain. Tetapi mungkin juga bagi Golkar, Golkar ini memang partai yang unik. Karena selalu survive di berbagai musim politik ya. Kita ingat tahun 1999 di tengah ujatan yang besar terhadap Orde Baru, Golkar termasuk di dalamnya. Tetapi dia juara 2 waktu pemilihan tahun 1999 gitu. Di tengah ujatan yang luar biasa terhadap Orde Baru. Tahun 2004 Golkar jadi juara lagi. Juara 1 dalam pemilu legislatif. Sehingga mungkin ada faktor-faktor pengalaman kemampuan teknis para caleg dan politisi Golkar di seluruh Indonesia yang bisa menyebabkan suaranya naik sebegitu rupa dalam pemilu kali ini. Dan kita lihat partai-partai yang lain sebetulnya ada kenaikan-kenaikan tapi ada juga yang turun. Biasanya lembaga survei, kebetulan saya juga ketua asosiasi lembaga survei. Untuk menduga atau mendapatkan gambaran yang tepat itu biasanya nomor ranking 1, 2, 3, 4 itu kira-kira nggak berubah. Tetapi udah ke 5, 6, 7, 8 itu memang agak susah karena variabelnya terlalu banyak.